Operasi Patu Menumbing 2019 masih akan digelar hingga 11 September 2019 di seluruh wilayah Indonesia. Seperti di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Blitung, meski sudah diperingatkan pengendara yang melanggar nekat kabur, sehingga polisi pun berusaha mengejarnya. Anggota polisi laulintas ini harus berlari mengejar pengendara sepeda motor yang melanggar laulintas, namun aksi petugas gagal sehingga pelanggar berhasil lolos. Sejumlah pengendara yang mengetahui adanya razia di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang ini, juga menghindari razia dengan memutar balik kendaraannya dan melawan arus, bahkan ada yang nekat naik ke trotoan. Namun tak semua aksi pelanggar berujung mulus saat menghindari razia. Seperti pengendara sepeda motor berplat merah dan tanpa plat nomor polisi di belakangnya ini, hanya bisa pasrah saat polisi menghentikannya. Sementara pelanggar lainnya sempat bersitegang dengan petugas karena menganggap spion yang digunakan sesuai SNI. Iya maksudnya kalau nggak hitung standar, pannya juga diganti juga nggak standar dari agennya itu. Berarti agennya yang memasalah, Bang, ya? Nggak tahu, kalau dapetin kan ada gada pionnya, kesimpannya ada. Enggak, ini ada sesuai standar, Bang, ini. Ini harusnya SNI, Bang, itu gimana, Bang? Apanya? Iya, karena kendalaannya itu baik spion, mungkin dari platnya, harusnya yang dikeluarkan yang sah, gitu, Bang. Iya, sah semua ini, harus disemulai. Ini spionnya sudah SNI, Bang? Belum, nggak tahu sih, tapi ingat. Iya, ditilang ya. Operasi patuh menumping 2019 ini masih akan digelar hingga 11 September 2019 mendatang. Operasi ini digelar guna menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.